Hai, selamat datang lagi di channel review alat Ya, kali ini saya akan mereview sebuah speaker dari brand Xiaomi Speaker ini mempunyai tipe Xiaomi Soundbar Speaker ini dijual dengan harga sekitar 900 ribuan Untuk bagian kemasannya seperti ini Ketika kita membeli, kardusnya ini masih dalam keadaan tersegel seperti ini Nah, di bagian depannya kita mendapatkan gambar speakernya dan tulisan speakernya Saya akan mencoba membuka kemasan dari speaker ini Ketika kita membeli, kita mendapatkan sebuah speaker yang dilapisi stereofoom Serta di sini dikasih juga buku panduan dalam bahasa Mandarin Bukan ada bahasa Inggris Kalau Anda tidak mengerti, bisa translate atau melihat video ini Dalam paket pembelian, kita mendapatkan satu buah kabel RCA Yang hanya satu kepala Seperti ini Kemungkinan ini untuk kabel SPDIF Yang bisa digunakan pada TV Anda Dalam paket pembelian, kita juga mendapatkan satu buah power adapternya Seperti ini Dan ini masih tipe-nya plug Eropa Kita perlu pakai converter lagi dari plug Eropa ke Indonesia Nah, untuk kepalanya sendiri seperti ini Bulat kuning Dan untuk outputnya sendiri, ini 16V, 2,5A Dan kita juga dikasih baut Yang bisa kita gunakan untuk menempel speaker ini ke dinding rumah Anda Dan ini speaker-nya sendiri Speaker ini mempunyai panjang sekitar 83 cm Dengan lebar 7 cm Tinggi 7,5 cm Dan beratnya sekitar 1,9 kg Speaker ini mempunyai bahan seperti dock Yang kualitasnya cukup bagus Serta depannya juga dilapisi dengan material kait Yang membuat speaker ini makin elegan Pada bagian bawah terdapat 3 kaki karet Yang fungsinya sebagai peredam Supaya kalau speakernya getar-getar Tidak lari kemana-mana Xiaomi Soundbar ini mempunyai beberapa input interface Seperti Aux-In, Line-In, SPDF Atau Sony Philips Digital Interface Optical dan DC Jack Di sini juga terdapat tombol power Untuk mematikan dan menghidupkan speaker ini Speaker ini juga dapat dikoreksikan menggunakan bluetooth Dengan versi bluetooth 4.2 Speaker Xiaomi Soundbar ini dikatakan memiliki 8 buah speaker Yang dimana memiliki 2 dom twitter 2 kali woofer Dan 4 kali radiator pasif yang katanya mampu mengembalikan suara dengan kekuatan 15 watt Untuk daya inputnya sendiri ini 14 watt x 2 speaker Nah begini tampilannya jika kita pasang di dinding Dengan input dari SPDF atau RCA dari TV Nah kali ini saya akan mengetes speaker dari Xiaomi Soundbar ini Untuk hasil suaranya Yuk mari kita dengarkan Nah bagi kalian yang menggunakan handset Mungkin akan kehilangan suara dari bassnya Karena saya juga merekam menggunakan HP dan mic moment Lagu yang saya gunakan ini juga bassnya lumayan Tidak begitu banyak juga Sini dilaku indikator bluetooth Untuk suaranya sendiri ini Saya akan coba ke 50% Ini suaranya 50% Saya rekam menggunakan audio recording Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah karena ini saya pakai mic internal dari HP Saya akan coba untuk mengganti ke mic eksternal Nah kali ini saya akan merekam menggunakan mic moment Jadi kita akan lihat hasilnya Kita akan besar lagi suaranya ke 50% Terima kasih telah menonton! Untuk hasil suara yang dikeluarkan ini cukup bagus Fokalnya cukup jernih Cuman yang saya sayangkan Jika suara volume saya besarkan ke level maksimal Mungkin akan sedikit pecah di bagian bassnya Terima kasih telah menonton! Begitulah hasil suara dari speaker Mi Soundbar Begitulah hasil suara dari speaker Mi Soundbar Jika suka dengan video ini bisa kasih like Dan jika tidak suka dengan video ini bisa tulis di kolom komentar Kekurangannya apa dan apa masukan untuk video selanjutnya Sekian dari video ini Terima kasih! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!